bismillahirrohmanirrohim nah kita coba lanjutkan perjalanan yang tadi ya teman teman ini lagi sama keluarga sama anak istri nah ini di jalannya ya Allah ya Rabbi ini untuk pertama kalinya saya lewat sini mengandalkan google maps ya ini kebayang kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin 2010 ke bawah ini seperti apa disini ya teman insyaallah itu bisa dilihat ke arah sana teman teman ini indah banget ya insyaallah sawahnya itu adalah ke daerah zamanis ya kemana ini saya ya kehilangan orientasi mungkin Raja Pola kali ya insyaallah ini jalannya turun banget ini gak ada warga ya disini gak ada rumah warga jadi bisa kebayang yang tadi kampung sebelumnya kampung pasir angin ini sebelum ada jalan baru Cisinga ya ini wah gila perjuangan banget ini kayaknya karena masuknya ini dari daerah Banyurasa insyaallah Runtan nah ini indah banget kayaknya saya terbangin drone dari sini aja ya teman teman ini sayang kalau gak diabadikan walaupun gak ada kampungnya ya tapi ini kayaknya sangat ikonik banget sangat bagus dan saya akan terbangin dari arah sini aja ya insyaallah gak banget ya teman teman ini saya baru pertama kali kesini nanti kita lanjutkan perjalanannya ini sayang kalau kita gak video kan gak kita dokumentasikan teman teman kita cari dari mana ya penerbangan ini bukit-bukit nih tapi waduh cuaca udah ini ya nah disini ada parkiran mantep nih kita kesini dulu ya teman teman iya ada jalan insyaallah ini sayang baru pertama kali kesini teman teman ini aslinya bagus banget ya bingung banget sayang nih kalau gak saya abadikan sepertinya ini akan saya abadikan ya kalau ada motor seperti ini oke kalau begitu kita lanjut dari langit bismillahirrohmanirrohim kita coba terbangkan drone di kampung pasir angin desa banyurasa kecamatan Soekaning Kabupaten Tasikmalaya insyaallah nah itu saya di bawah ya teman teman di tempat parkiran ini sungguh luar biasa di luar ekspektasi saya ya dimana untuk pertama kalinya kesini disuguhkan dengan kondisi alam yang sangat menakjubkan ya ini sangat indah sekali dan bila mana kita lihat di google maps ternyata daerah ini itu berdampingan dengan kecamatan Cisayong ya teman teman ini mungkin kampung yang di depan depan sana itu sudah ada yang termasuk ke kecamatan Cisayong ya dan ini baru pertama kali saya kesini disuguhkan dengan keindahan alam yang sangat luar biasa ya insyaallah insyaallah ke depannya saya akan mengabadikan kampung-kampung yang di depan itu secara terpisah ya teman teman pada kesempatan ini saya hanya moto vlog aja dan mengabadikan sedikit ya nah kemungkinan tujuan saya selanjutnya nanti kalau ada rezeki lagi kalau ada liburan lagi kalau ada waktu senggang mungkin akan mengabadikan daerah ini Sari Budi ya sampai Banyu Rasanya mudah-mudahan bisa terrealisasi karena ini sangat indah ya teman teman insyaallah ini hamparan sawahnya dan ini di pegunungan ya walaupun saya dekat orang sini ya tapi ini seumur hidup baru pertama kali nyobain kesini ya Allah ya Rabbi nah ini adalah rumah atau apa ya ini di pesawahan ya Allah ya Rabbi kita keliling-keliling aja disini hanya review sedikit dari drone-nya ya insyaallah ini ada orang kayaknya ya nah ini jalan yang tadi yang dari motor terlihat sangat indah ya ini jurang juga ini ternyata ya Allah ya Rabbi dan ini adalah satu grup rumah ya seperti ini ini kebayang ini kalau malam seperti apa ya sunyi gitu ya namanya aduh enak buat apa namanya kalau orang sunyi buat niis ya ya Allah ya Rabbi ini entah termasuk ke pasir angin atau mungkin nama kampungnya beda ya kalau yang ini teman teman ini adalah ada ada satu rumah lagi nih di bawah ini mungkin satu keluarga ya mereka disini ya ngebangun rumahnya inilah penampakan dari langitnya ya insyaallah nah rasa-rasanya saya ingin mengabadikan secara detil perkampungan di Sukahning dan Cisayong ya karena lokasinya ini sangat bagus teman teman tapi untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dulu dari langit ya teman teman kita lanjut perjalanan dari motor sampai ke desa Banyurasa ya nah alhamdulillah teman teman beres ya nerbangin drone nya sekarang kita lanjut lagi perjalanan ke Selawin insyaallah ini sebenarnya dekat dengan kampung saya ya teman teman tapi tapi entah kenapa saya baru nyoba pertama kali kesini ya Allah Ternyata ini tempatnya bagus banget untuk tema pedesaan sepertinya saya akan kesini lagi ya nanti untuk ke kampung-kampung yang lainnya karena sepertinya kesini belum terekspos ya kalau teman teman yang suka dengan petualangan alam channel-channel desa mungkin bisa kesini juga ya teman teman bisa searching nama kampung pasir angin nanti teman teman akan ke arah sini ya ini minip dengan namanya pasir angin ya kalau pasir itu bahasa sundanya berarti bukit ya teman teman angin itu ya angin berarti memang saking tingginya ya jadi banyak angin nah ini mulai turun lagi ke perkampungannya shalohu akbar ini ya Allah mana pake metik lagi ya bismillah wah ini jalannya nih kayaknya kalau liat ke belakang ini teman teman tinggi banget ini tajakan nah pertigaan itu tadinya saya mau kesana ya tapi karena waktu sudah siang biasanya kurang bagus gambarnya nanti aja di apa namanya khusus ya kesini lagi teman teman untuk mengabadikan kampung-kampung disini shalohu ini ini mobil masuk ya teman teman cuman ini masuk satu kayaknya kalau misalkan kita ketemu berlawanan arah harus lumayan ekstra hati-hati juga ya kalau ini udah turun udah mau ke kotanya masjid jami sari budi oh ini sari budi insya Allah ini bagus ya teman teman ternyata 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 inilah kampung sari budi kita lanjut aja ya teman teman kita baca lagi kampung sari budi timur ini itu barat ini timur insya Allah ini perkampungannya ya teman ini batas kampungnya sari budi sari budi aduh sepertinya saya harus kesini lagi nanti ya untuk mengabadikan kampung sari budi ini jalannya makin turun aduh pegang teman teman ini jalannya terus menurun dari tadi cukup luar biasa ini ini ada jalan lagi ini pasti ke kampung mana itu gak kebaca insya Allah ini sudah masuk kampung baru lagi kayaknya ya tapi saya belum bisa baca ini kampung apa kemungkinan ini kampung selawi ya nah teman teman dicukupkan sekian dulu ya mudah mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf bila masih banyak kekurangan jangan lupa like komen share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax